Hai hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel ku Oke teman-teman jadi kali ini aku mau review suatu produk lagi Yang fungsinya hampir mirip dengan Philip yang pernah aku review dulu Yang ini kalau teman-teman masih inget dan pernah nonton video aku Tapi kalau ini kan mencabut rambut-rambut di badan Nah kalau yang satu ini mencukur jadi bukan mencabut seperti ini ya Mencukur jadi nggak sampai ke akarnya Oke nggak panjang lebar aku akan langsung tunjukin Ini dia cukuran mini dia kecil banget Kita unboxing ya Oke teman-teman mari kita lihat kotaknya samping-sampingnya Ini apa ya bacanya kecil banget di tulisannya maaf ya Terus ini apa nih Oke Ini belakangnya ada Oke ini penjelasannya ya dia isinya apa aja Oke kita buka ya Jadi di dalamnya itu simple banget Cuman ada instruksi manual Ini type c-nya kabel type c-nya dan langsung cukurannya Nah kecil banget ya Tuh Cuman segini Ini enak banget sih kalau mau dibawa kemana-mana Oke teman-teman Ini dia cukuran mini Kecil banget ya Kayak segini gimana ya Sejari tengah lebih dikit deh Ya ya segini deh Oke Kecil banget Terus ini dia Ngecasnya di bawah sini Dan ini ada tutupnya ya Dibuka dulu jangan lupa Terus tinggal dinyalain deh Oke Ini beda sama yang Philips yang pernah aku review Karena itu mencabut dan ini mencukur Kalau misalnya mau cepet dan gak mau sakit Pakainya yang cukuran kayak gini Bukan yang mencabut Tapi aku lebih suka yang mencabut ya Karena Pasti tumbuh rambut-rambut di badannya lebih lama Daripada kalau dicukur kan Nah Ini tuh Awal mulanya kenapa aku mau beli ini Karena ini kan kecil Gampang dibawa Dan Katanya untuk Mencukur daerah Kewanitaan gitu Bagian sensitif Nah Memang sih Kelebihannya dia kecil Dan kita gampang Mau bawa kemana-mana tuh enak Tinggal bawa charger-nya yang tadi Yang kecil Dan bawa ini Tinggal nge-charge Kalau baterainya abis Tapi Menurut aku Ada kekurangannya Yaitu Setelah aku coba Dia kayak Kurang greget gitu ya Nyukurnya Karena saking kecilnya Jadi menurut aku Cukuran mini ini Lebih cocok Untuk mencukur Yang Tipis-tipis gitu Kayak misalnya Kumis gitu Kumis yang gak terlalu Tebel Yang kumis yang Baru jentik-jentik Yang gak terlalu panjang gitu Terus dicukur Pakai ini bisa Atau di bagian Ketiak Misalnya baru Jentik-jentik juga Dicukur pakai ini Juga Kayaknya masih bisa Dan Untuk bagian ramput Yang tebal Sepertinya ini Menurut aku Kurang cocok Karena ini bener-bener Kecil dan susah gitu Untuk Mencukur bagian Rambut yang Lebak Cuman Kalau misalnya Temen-temen ada yang Mau coba Dengan Misalnya Gampang-gampang deh Mau nyoba Pakai ini Mana tau Bisa gitu Dengan sabarnya gitu kan Kalau kan orangnya kurang Aduh pengennya cepat gitu kan Maklumlah Mama Anak tiga Jadi harusnya Bet-bet-bet gitu kan Silahkan Boleh mencoba Mungkin penasaran kan Ya mana tau Dengan kesabaran ekstra Bisa Bisa juga Pakai cukuran ini Gitu Oke temen-temen Sekian Review dari aku Silahkan temen-temen Mau pilih Yang untuk Dicabut Atau Dicukur Rambut-rambutnya Terima kasih telah menonton videoku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati